Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama ya gak berada di youtube karena sedang mengurusi sesuatu Sedang mengurusi beberapa hal yang harus saya hadapi dan tidak bisa ditinggalkan Jadi agak sedikit lama ya tidak di youtube maksud saya Kita membahas tentang apa ini Ya pikiran kita semua ataupun beban kita semua seperti ibu butuh Tentang hasil minor yang didapatkan persip saat ini Oke tiga pertandingan di kompetisi 2022-2023 adalah tidak pernah menang Alias satu kali imbang dan dua kali kalah Imbang, kalah, dan bubuk melawan Barito Putra Jadi begini ya Ketika Coach Rene Albert Bahwa Mbah Serene Albert ini Sanjitib Ketika Coach Rene Albert datang di persip Menggantikan Coach Milian Radovic ketika itu Sebenarnya secara pribadi saya dengan Coach Milian Radovic itu sih terjalin Komunikasi terus saya dengan Coach Milian Radovic ketika ada insiden itu Saya pun menyayangkan ya tetapi kemudian banyak tekanan untuk Milian Radovic untuk keluar Ya itu oke penggantinya Coach Rene Albert Ketika Coach Rene Albert di persip Saya sebenarnya cukup senang Kenapa cukup senang Track record dari Coach Rene Albert itu sangat luar biasa Dari mulai Arema kemudian PSM Makassar Tetapi setelah masuk di persip Saya rasa beberapa keputusan yang membuat saya pun gedek Gedek saya itu udah lama Ketika itu Paling ujungnya ataupun paling saya gedeknya itu ketika Mas Heriono dilepas persip Dengan asumsi regenerasi Dan tidak sepaham dengan Coach Rene Albert secara permainan Saya rasa itu adalah keputusan Coach Rene Albert Yang membuat saya semakin gencar untuk pelatih ini Tidak cocok untuk bersip Dan benar terjadi Tiga hampir empat tahun Coach Rene Albert di persip Tidak satu pun mendapatkan piala Piala presiden gak ada Piala memporong gak ada Apalagi liga Kemudian Cara bermainnya pun sedikit menurun 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 Nah inilah di ujungnya Saat ini Gawangan Rene Albert muncul lagi Karena tiga pertandingan persip Tidak pernah menang Sekelas persip Bandung yang memiliki basis supporter Dan ini adalah tim besar Tidak bisa memenangkan satu pun pertandingan Inilah problem persip saat ini Memiliki pelatih yang tidak memiliki strategi Ataupun minim taktik Ini benar-benar terjadi Jadi seperti itu ya Kemudian Saat ini Viking Persip Club Ataupun fans dari Bogotok Viking Persip Club Secara resmi Memohon Ataupun meminta kepada management Evaluasi pelatih kita Untuk mencopot pelatih kita Coach Rene Albert Saya sangat sependapat dengan mereka Mereka Jadi sangat-sangat berpendapat Ataupun sangat-sangat sependapat dengan mereka-mereka semuanya Tentang isu 7 miliar yang akan ditempuh persip Jika mencoret ataupun memberhentikan Coach Rene Albert Itu hal yang lain ya Memang Kontrak dari Coach Rene Albert itu sampai 2025 Dan persip harus menebus 7 miliar sekian Untuk memberhentikan Coach Rene Albert Memang mahal Tetapi jika seperti ini sampai 2025 Tidak akan berubah persip Kemudian apakah nanti ketika Coach Rene Albert Keluar kemudian persip akan juara Itu juga belum tentu Tetapi minimal Dengan taktik yang seperti ini Coach Rene Albert Kita berani untuk mencoba Dan persip akan harus Harus ya Bukan akan Harus berani mencoba Untuk mengganti Coach Rene Albert Siapa penggantinya? Tidak Saya tidak bisa memberikan 1-2 nama ya Tetapi banyak Itu terserah manajemen Mungkin manajemen lebih tepat Untuk lebih tahu bahwa Bagaimana nantinya pelatih Kemudian jangan hanya pelatih kepala Tetapi asisten pelatih Pelatih fisik itu harus dirombak Menurut saya seperti itu Bukan hanya Coach Rene Albert Karena apa? Fisik dari pemain persip Sepertinya loyo banget Ketika sudah hampir 70 Ke atas sudah loyo Itulah yang harus dievaluasi Persip saat ini Jadi seperti itu Untuk Anda Apakah Anda setuju dengan Coach Rene Albert Yang dicorek Atau bertahan Dan kita nantikan Proses itu akan kembali Tergembih Ataupun proses itu Hanya mimpi yang kita rindukan Kita seruput Kebalik ya Ini harusnya Sekali lagi Kita seruput ke penyak Coach Robek Lupa caranya Ngelatih coba bola Pergi saja Ini bukan tempatmu Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih